Dan untuk mengetahui informasi terkini dari gedung KPK siang ini, kita telah terhubung dengan reporter Siti Badriah. Siti, apa perkembangan terbaru dari penyelidik KPK siang ini? Siti, silakan dengan laporan Anda. Siti, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Lofi. Memang hingga siang hari ini belum terlihat adanya perkembangan terbaru, baik konfirmasi secara resmi dari KPK maupun informasi terkait dengan keberadaan dari Ketua DPR RI Setia Novanto. Namun, pasca surat pemerintahan penangkapan dari Setia Novanto ini layangkan oleh KPK, pada pukul 10 pagi hari tadi memang terlihat adanya politikus Partai Golkar, yaitu Abu Rizal Bakri yang datang di gedung KPK sekitar 10 pagi hari tadi. Namun, Abu Rizal memang hanya menegaskan hal-hal yang menyangkut Setia Novanto ini memang seluruhnya dilimpahkan kepada penegak hukum dan juga kepada undang-undang yang berlaku. Dan selain itu juga, kedatangan dari Abu Rizal Bakri ini adalah untuk menjadi saksi dari tersangka IKTP yaitu Setia Novanto. Dan selain kedatangan dari Abu Rizal Bakri ini, baru saja tiba keponakan dari Setia Novanto yaitu Irvanto Pambudi, yang merupakan Direktur Utama Murakabi Sejahtera yang menjadi saingan dari konsorsium PNRI dalam kasus megakorupsi IKTP. Dan memang surat perintah penangkapan terhadap Setia Novanto ini dilayangkan setelah Setia Novanto dipanggil oleh KPK sebanyak 11 kali. Yang mana dalam 11 kali panggilan tersebut, Setia Novanto hanya menyanggupi panggilan KPK sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir adalah pada hari kemarin, yaitu Setia Novanto diperiksa ataupun dijadwakan untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus megakorupsi IKTP setelah Setia Novanto ditetapkan sebagai tersangka untuk kedua kalinya dalam kasus yang sama, yaitu pada tanggal 10 November 2017 kemarin. Namun sayangnya Setia Novanto kembali mangkir dari panggilan KPK dengan alasan memang pihaknya masih terus menunggu hasil judicial review yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Karena memang alasan atau pasal yang digunakan oleh Setia Novanto untuk menghindari dari panggilan KPK yang terakhir kemarin adalah terkait dengan pasal 20A ayat 3 Undang-Undang 1945 yang mana di pasal tersebut disebutkan bahwa anggota Dewan memiliki hak imunitas untuk jika diperiksa oleh pihak penegak hukum untuk diminta izin secara tertulis kepada Presiden Jokowi Nono. Namun memang hal tersebut terbantahkan dengan pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang memang menyebutkan bahwa jika Undang-Undang tersebut masih dalam tahap diskusi di dalam Mahkamah Konstitusi maka seyogianya KPK masih bisa menggunakan Undang-Undang tersebut yaitu Undang-Undang yang diguat oleh Setia Novanto adalah terkait dengan Undang-Undang Komisi Beratasan Korupsi Pasal 46 dan juga Pasal 12. Dan untuk langkah hukum ke depannya, Lofi, yang akan dilakukan oleh KPK hingga saat ini adalah terkait dengan upaya persuasif yang dilakukan terhadap Setia Novanto dan KPK masih menunggu itikat baik dari Setia Novanto untuk menyerahkan diri secara sukarela ke Komisi Beratasan Korupsi. Namun jika nantinya pada 1x24 jam Setia Novanto belum juga menyerahkan diri ke Komisi Beratasan Korupsi, maka memang tidak menutup kemungkinan KPK akan bekerja sama dengan Polri untuk mengeluarkan surat daftar pencarian orang terhadap Ketua DPR RI Setia Novanto dalam kasus dugaan megakorupsi IKTP yang merugikan negara hingga 2,3 triliun rupiah. Lofi. Baik, terima kasih Siti Badria melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Baik, terima kasih Siti Badria.